Halo guys, kembali lagi bersama saya Hadian Jade dari channel Balam Cubes dan di video kali ini kita akan unboxing 4x4 dari YJ yaitu adalah YJ MGC 4x4 oke, mari kita buka dulu kotaknya ini bagaimana cara bukanya ini oh ini di slide gini gimana sih? oke, jadi kita sudah berhasil buka dan sekarang oke, jadi rubiknya black base dan sebelum kita ke rubiknya kita lihat dulu isinya ada apa aja pair lalu ada tensioning tool dan wow ini warnanya lebih terang daripada merah yang biasanya oh tapi ini kok dia mungkin jadi sedikit patah ya ini ya ya mungkin rusak begitu dikirim dan ada business card eh bukan business card pamflet gitu itu ya sama aja lah oke kita singkirin dulu ya semuanya dan kita langsung fokus ke rubiknya aja hmm dia menggunakan internal warna ini putih sih bukan primary ini ya dia menggunakan internal warna putih dan dia ini stiker stikernya warnanya ya half bright ya mirip-mirip sama stiker hmm misalnya kalian punya the folk atau apa gitu ini mirip oke mari kita mulai putaran yang pertama ya ya em ya em em Coba gitu, coba karena cutting Ya, untuk out of the box ini udah lumayan ya Udah bagus malah Oke, ya jadi performanya out of the box ini Putarannya sedikit swishy, sandy ya Karena ini out of the box, biasanya cube-cube dari, ya hampir dari semua brand ya Apalagi brand kayak YJ dan Moyu itu memang plastiknya mungkin out of the box, sandy ya Oke, jadi ini cube-nya yang kalau yang gue tau ya, ini cube-nya ini untuk 4x4 yang magnetik dan bagus Dia harganya gak terlalu mahal seperti Moyu Aosu URM atau ya Aosu GTS 2M ya Ini harganya lebih terjangkau dan Tapi ini digunakan oleh banyak cube-cube kelas dunia guys Ini harus di box aja udah enak ini Dibandingin sama Rubik 4x4 yang gue punya Ya, gue sebenernya gak begitu main 4x4 sih Gak begitu fokus karena Rubik gue gak ada yang enak Tapi mungkin karena ada Rubik ini Bisa jadi sering latihan Ini enak guys Putarannya tuh stabil, smooth Ya, untuk sekarang masih sandy ya Tapi dia putarannya enak gitu Jadi gak Dia terkontrol karena magnetnya Oh, apa tuh mahnya Dia terkontrol karena magnetnya Kekuatannya pas Jadi Rubiknya enak dan stabil Kita akan lihat ya Apakah Rubik ini bagus setelah di setup Tapi untuk sekarang first impression Ini lumayan Mungkin putarannya Mungkin untuk sekarang sih Masih sedikit terlalu Masih sedikit terlalu longgar menurutku Aku sih kalau dengan tensi seperti ini Ngeri pop ya Apalagi kalau misalnya Lagi soft Lagi putaran Lagi muter cepet gitu Aku sih untuk sekarang sih Masih terlalu longgar menurutku Tapi ya Kita lihat Gimana Rubiknya setelah di setup Jadi aku akan kembali lagi Untuk mereview Rubiknya setelah di setup Oke guys Jadi saya sudah menggunakan Rubik ini Selama beberapa hari Dan sekarang Saya akan mereview Rubiknya Jadi Untuk informasi Rubiknya Rubik ini memiliki ukuran 60mm Dan berat 115g Rubik ini tersedia di Balam Cube Dengan harga Rp 272.500 Rubik ini tersedia dengan 2 pilihan warna Yaitu black dan stickerless Dan untuk warna black Stickernya menggunakan half bright shape Rubik ini memiliki putaran yang scratchy dan crunchy Putaran outer layernya sangat cepat Dan putaran inner layernya juga cukup lancar Namun karena kecepatan outer layernya Terkadang Rubik ini suka terjadi lockup Terutama pada edge pairing Namun setelah dilubrikasi Lockup menjadi semakin jarang Saya menggunakan silicon loop 30K pada contact points Dan saya sedikit mengecekkan tensi Rubiknya Dengan tensi yang baik Core cutting Rubik ini cukup baik Kekuatan magnet pada Rubik ini tidak terlalu kuat Tidak terlalu lemah Menurut saya cukup membuat Rubiknya stabil Rubik ini sedikit rentan pop jika tensinya kendor Jadi saya sarankan kepada kalian Untuk sedikit mengencangkan tensinya Untuk meminimalisir terjadinya pop Overall Saya memiliki perasaan bercampur aduk Tentang Rubik ini Terkadang saya mendapat waktu yang bagus Terkadang saya mendapat waktu yang kurang bagus Tapi itu mungkin karena saya yang jarang latihan 4x4 Jika kalian ada yang punya Rubik ini Kalian bisa tulis opini kalian di kolom komentar Sekian untuk review kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share video ini ke teman-teman kalian Jika kalian suka videonya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati